Musik Pak Findo melakukan buka bersama, bersama anak-anak Biatul, Bapak, dengan para pengurus dan anggota Pak Findo. Kita tahu dalam keadaan kondisi COVID ini, maka terus terang aja kalau Pak Findo ini tidak semuanya yang hadir karena keterbatasan tempat ya. Karena kita diberikan prokes itu kurang lebih 40 orang yang bisa masuk di dalam hotel ini. Alhamdulillahnya kita bersama dengan anak-anak Yati Piatul pun simbolis. Sebenarnya Yati Piatulnya mau ditaruh, kita 30 orang, 40 orang. Tapi yang bisa sampai datang sini, ada 10 plus apa. Terus, Pak Ilma gimana tanggapannya cari ini Pak? Ya, Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam keadaan keterbatasan akibat ini, Pak Findo masih bisa melakukan hal kebaikan, yaitu berbagi kepada adik-adik kita, Yati Piatul, Bapak. Memang ini acaranya rutinitas, sudah 4 tahun dilakukan. Jadi, Insya Allah, dalam keadaan apapun, Ramadan, Pak Findo bisa berbagi tentunya. Dan di tahun ini, Insya Allah, tahun 4 ke depan, tetap bisa berlangsung acara seperti ini. Biasanya kan di tempat tim silahkan. Begini, ketika kemarin di pesantren, saya sudah sampaikan keinginan di sana, tapi rupanya Pak Kiyahnya bilang, dan di sini kebetulan lagi ada renovasi pembangunan masjid. Kita doakan juga, masjid yang kita akan bangun ini sekarang lagi dibuat. Jadi, di sana karena banyak material-material, sehingga takutnya tidak ada kenyamanan. Maka kita memberikan inspirasi. Kita sebenarnya di hotel juga pun, bukan mau cari ke tempat kemewahan, tetapi kita berbagi bersama dengan teman-teman, dan bisa bersulat atau rame dengan perus-pengurus. Karena kita jarang ketemu juga kan teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, kita carakan memanfaatkan momentum seperti ini. Bang Juhan, ini acara tiap tahunan apa bagaimana? Tiap tahunan. Sudah keberapa ini, Bang? Ini sudah empat kali, empat tahunnya. Tahun yang kemarin kita masih ingat dicemputan di rumah saya sana. Nah, kita juga Alhamdulillah juga berjalanan, tapi walaupun waktu kondisi kemarin masih COVID banget ya. Tapi sekarang ini Alhamdulillah ada Bunda Helmatyana, Bunda Triputami, dan teman-teman yang sudah. Waktunya sebenarnya mereka juga lagi syuting, Alhamdulillah menyempatkan juga di acara Pak Kiyahnya. Bang, ini sekalian ajang siratur Amir Pak Bindu? Betul sekali. Karena kita juga ingin mengikatkan hubungan emosional kita terhadap pengurus-pengurus maupun teman-teman yang lain. Memang dengan keterbatasan tempat ini, kita juga kayak merasa bahwa, aduh teman-teman sebanyak yang belum bisa datang gitu ya. Tapi karena prokes, ini konsepnya, jadi kita juga terus saja kemarin memberikan reservasi kepada teman-teman untuk cepat untuk daftar. Kenapa? Karena bukan sistem tunjuk, ini sistem daftar. Ketika yang daftar, dia bisa datang gitu. Jadi kita juga, karena tadi ya, yang objektif aja, jangan sampai adanya semacam polarisasi bahwa Pak Bindu itu milik teman. Oh enggak, kita enggak. Tapi kita memang kemarin mengungkang di tempat di anggota tim Pak Bindu untuk mendaftarkan. Tapi ketika yang tidak beruntung, daftar sehabis lebih jam 5 sore, kita bilang mohon maaf. Insya Allah di kemudian hari ya. Dengan segala kekurangannya, mengurangi kematian? Ya, menurut saya, bagaimanapun juga keadaan keisi Pak Bindu yang sekarang ini, kita yang paling berharap adalah spiritnya berbuka dengan anak-anak kreatif, dan bersyukur Allah rahmi dengan kita. Itu spiritnya yang berimbang. Karena kita bukan tidak mungkin, acara ini bukan kemewahan biasa saja ya. Tapi ketika kita bisa komunikasi, bisa bertemu, tetap, kita sempat loh, COVID-19 ini lama enggak ketemu. Karena kita rapat pengurusannya, kadang-kadang cuma lewat Zoom. Nah ini kayaknya, wah kayak termasuk orang yang baru-baru temu, wah gitu. Dan ini pengurus baru-baru berapa orang, boleh-boleh dibilang masih seberapetnya. Lalu saya bisa dibilang, this is the first time kita kali ketemu. The first time, iya. Gimana, apa, mungkin feelnya, seberapa tangannya mungkin bisa dibilang ketemu. Saya lihat, kan tadi banyakan ngobrolnya, karena sudah lama-lama ketemu. Karena tahu sendiri, teman-teman ini pada aktif semuanya loh, pemain aktif. Bukan pemain aktif, jadi kadang-kadang nemuinnya ini, apalagi yang bintang-bintang iklan, yang baru-baru, waduh, kadang-kadang nemuinnya susah banget. Apalagi, budaya terutami ini, susah banget. Kemudian ke sini pun rapat-rapat sekali, emang Renzi juga gitu. Ya, oke, Alhamdulillah, dengan kita ketemu tuh kayaknya, aduh, udah lama banget ya. Kayak perasaannya udah, kayak ketemu saudara baru kembali. Total anggota Pak Fido berapa sih, Bang? Kalau kita hitung, anggota KTA tuh 200-an lebih. 200 lebih, bahkan ada Pak Fido Cilik. Kita ada Pak Fido Cilik juga. Pak Fido Ciliknya ada 30 orang. Di Pak Fido lama tuh kurang lebih hampir 70. Yang pati-pati, ya hampir sekitar 200-an. Cuma itu yang terdaftar, yang gak terdaftar, wah cerita payah banget. Jadi kalau teman-teman artis bilang, oh, kenapa Pak Fido? Itu jangan aneh. Oke, ada agenda apa, Bang? Selanjutnya, Bang? Oke, agenda kita yang pertama adalah gini. Pak Fido mempunyai program, 4 program yang sedang berjalan. Pertama, program cermis, cerita misteri, mitos folik, ada bincang tui, dan curhatan sahabat artisnya. 4 ini masuk di Youtube. Nah, Pak Fido mau punya suatu bagian, yaitu Pak Fido Channel. Kita punya TV juga, Pak Fido Channel. Nah, inilah program-programnya adalah anggota untuk anggota. Jadi yang bawa Pak Fido, bintang tamunya juga Pak Fido. Yuh, gitu ya. Nah, terus kita kemarin kalau menyelesaikan film, sinetron yang dikerjasama dengan Oke Flik. Baru selesai kemarin. Judulnya, apa, Bisikan 69, pemainnya ini, Bisikan 69. Sudah kita masukkan ke dalam Oke Flik. Lalu Pak Fido, ya salah satu saya sebagai produser, film BJB saya, Muraf Danton, ini ojik. Film bukan judul biasa ya, untuk film layar lebar saya. Nah, ini yang menurut saya, program-program kita ke depan adalah, mensenergikan kreatif dan karya. Ini karya sudah ada, karya sudah ada, tinggal mesenergikan bagaimana menjadi monetize. Nah, monetize-nya untuk siapa? Untuk anggota Pak Fido. Terus saja, ini kan bisa menghasilkan. Kalau menghasilkan untuk Pak Fido, Pak Fido, ialah untuk Pak Fido. Jadi kita berbicara, nggak usah ngomongin yang luar, kita nggak membicara politik film, kita nggak bicara tentang masalah kondisi film, dan lain-lain seperti apa. Tapi kita bicara bagaimana kita ini bisa berbagi dan bisa menyesedatakan orang lain. Silakan lonceng notifikasinya.